Intro Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Dan Allah tidak pernah sedetikpun meninggalkan kita Banyak orang mengatakan bahwa kita saat ini hidup di zaman akhir Dan banyak bukti, banyak orang juga berkata bahwa pada zaman akhir ini banyak kesulitan dan juga hal-hal yang mengejutkan Namun kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan atau janji Tuhan yang diberikan kepada kita Karena hanya firman Tuhan lah yang memberikan pengharapan, jaminan, jalan keluar dan yang memberkati kita Saya akan bacakan di dalam ratapan pasal yang ketiga Ayat 21 sampai 23 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu Nah, sebagai orang yang percaya Kita hidup di zaman yang semakin maju Dan juga semakin berkembang di satu sisi Di sisi yang lain kita saat ini diadapkan kepada pandemi Hal ini juga mempengaruhi pekerjaan kita, ekonomi kita dan juga apa yang menjadi keinginan kita Nah, apa yang saat ini saudara perhatikan? Saudara memperhatikan situasi, keadaan yang terjadi Atau saudara memperhatikan akan janji Tuhan Dari situ dikatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan Maksudnya apa? Allah selalu menyediakan pertolongannya untuk saudara dan saya Dalam menjalani kehidupan kita Sementara kita masih ada di dalam dunia ini Kita diadapkan pada kenyataan bahwa semakin sulit Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Ia yang memberikan jalan keluar dan pertolongan Kasih Tuhan tidak berkesudahan Maksudnya apa? Dari sini kita melihat bahwa Tuhan menyertai Berarti Tuhan mendampingi dan bersama-sama dengan kita Walaupun kita melihat situasi yang cukup menakutkan Juga bagi kita, bagi semua orang Tapi disini ada janji Tuhan Bahwa yang harus kita perhatikan adalah janji Tuhan Seperti yang dikatakan berharaplah kepada Tuhan Karena Tuhan kasihnya tidak berkesudahan Dan tidak habis-habisnya rahmatnya Dari sini kita diberitahu bahwa Dalam situasi yang seperti sekarang ini pun alas sebenarnya Itu memperhatikan saudara dan saya Hanya cara pandang kita seringkali sama dengan cara pandang orang-orang yang di sekitar kita Sebagai orang percaya Seharusnya mari kita memandang perubahan-perubahan yang saat ini sedang terjadi Dengan pandangan firman Tuhan Dengan berharap kepada Tuhan Maka damai sejahtera Allah Dan juga berkat Allah Dilimpahkan kepada kita Bahkan di dalam ayat yang ke-23 Disitu dikatakan Baru setiap pagi Maksudnya apa? Untuk hari esok pun Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru kepada kita Bagaimana cara kita untuk menjalani ini Supaya kita selalu berkemenangan Mari kita berharap kepada Tuhan Dan percaya bahwa Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan Namun kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak seperti apa yang diberikan Tuhan Yang berbanding terbalik Tetapi sekali lagi Ayat yang di depan tadi Ayat yang ke-21 Kita diingatkan berharaplah kepada Tuhan Lalu kemudian disitu Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Allah menjamin Bahwa kehidupan kita besok Satu minggu ke depan Satu bulan ke depan Satu tahun ke depan Bahkan tahun-tahun berikutnya Allah yang selalu menyertai Allah yang selalu menyediakan Dia adalah Yahweh Zireh Allah yang menyediakan Nah Lalu dari kita apa yang harus kita lakukan? Berharaplah Bersandarlah kepada Tuhan Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan Lakukanlah segala sesuatu Dengan sukacita Baik dalam pelayanan Baik dalam pekerjaan Baik di dalam kehidupan kita Setiap hari Dalam keluarga kita Dalam usaha kita Dalam pekerjaan kita Disitu ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan Maka Pertolongan Tuhan Dinyatakan kepada kita Sesuai dengan firman Tuhan ini Kita tidak perlu khawatir Karena Allah yang menyertai kita Karena Allah yang menyatakan kuasanya kepada kita Dan Allah memperhatikan Setiap kebutuhan kita Sampai hal-hal yang terkecil pun Allah tahu akan kebutuhan kita Dan Ia siap sedia Menyatakan kuasanya kepada kita Jangan memandang situasi yang sedang terjadi Di dalam dunia ini Gejolak Pandemi dan yang lain-lainnya Tetapi berharaplah Dan pandanglah Kepada Tuhan Saudara Akan dilawat Saudara Akan dipenuhi dengan damai jahat Saudara Akan diberkati Oleh Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Biarlah kiranya Tuhan Kami mau berharap Kepadamu Dalam Situasi Pandemi sekarang ini Sehingga keluarga kami Pekerjaan kami Usaha kami Selalu dalam penyertaan Tuhan Dan selalu dalam campur tangan Tuhan Kami percaya Bahwa Engkau memberikan yang terbaik Kepada kami Dan ajarilah kami berharap Kepada Engkau Ajarilah kami untuk Memandang situasi yang sedang terjadi Berdasarkan firmanmu Sehingga kami melihat Kuasa Tuhan Kasih Tuhan Dan berkat Tuhan Dinyatakan Di dalam keluarga kami Pekerjaan kami Usaha kami Dan pelayanan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!